Intro Halo semua, di minggu ini kita bakal masuk materi baru yaitu mengenai transfer pricing. Agar tidak memakan waktu, kita langsung saja Jadi, apa sih transfer pricing itu? Transfer pricing adalah harga yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa dari satu segmen perusahaan kepada segmen lain pada perusahaan yang sama. Simpelnya, transfer pricing ini adalah harga atas transaksi internal. Agar transaksi ini dapat terjadi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah harga barang yang berada dalam range tertentu, yaitu sama atau lebih besar dari minimum acceptable price dan sama atau lebih kecil dari maximum purchase price. Maximum purchase price biasa ditentukan dari harga jual, supplier, atau pemasok pihak ketiga. Dengan asumsi, apabila harga yang ditawarkan dari perusahaan keluarga lebih besar dari harga supplier, maka lebih baik perusahaan tersebut membeli barang dari supplier ketiga. Untuk minimum acceptable price-nya dapat dicari melalui rumus berikut, yaitu variable cost per unit transfer ditambah dengan total contribution margin loss yang telah dibagi dengan total unit transfer. Variable cost per unit transfer adalah biaya variable per unit yang muncul saat melakukan transfer pricing. Sedangkan, total contribution margin loss adalah kerugian yang muncul dari total unit yang semestinya dijual ke pihak ketiga. Total contribution margin loss dapat dicari dari contribution margin atau unit selling price dikurang variable cost. Dikali dengan unit sacrifice, yaitu unit yang semestinya dijual ke pihak ketiga, namun dijual ke pihak internal, seperti itu. Agar lebih jelas, teman-teman bisa perhatikan contoh berikut ini. Seperti yang kita ketahui, Indofood adalah salah satu perusahaan di bidang makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Salah satu produk unggulan Indofood adalah mie instan, yang lebih dikenal dengan sebutan Indomie. Tetapi, di samping itu, Indofood juga memproduksi tepung terigu dengan nama tepung segitiga biru. Pada kondisi seperti ini, apabila departemen yang memproduksi Indomie membeli dan menggunakan tepung segitiga biru dalam proses produksinya, maka dapat dikatakan bahwa PT Indofood ini melakukan transfer pricing yang memastikan bahwa transaksi internal, yaitu membeli tepung terigu segitiga biru, lebih menguntungkan ketimbang membeli tepung dari supplier luar. Seperti itu. Untuk contoh kasusnya, kita akan bahas problem 1, kalian bisa buka modul kalian di halaman 20. Oke, sekarang kita ke problem 1. Nah, di sini sebelum kita mulai, kalian bisa lihat dulu, untuk transfer pricing sendiri, sebenarnya itu nggak ada format atau standar khususnya. Jadi, terserah kalian buatnya seperti apa, intinya nanti kalian bisa dapat range harganya sama kesimpulannya apa. Kalian bisa dapat range harganya dan kesimpulannya apa nanti. Itu poinnya. Cuman untuk saya sendiri, saya biasanya buatnya seperti ini, biar lebih memudahkan aja dalam pengerjaannya nanti. Nah, kita langsung aja ke problem, kalian bisa lihat. Untuk problem 1, Korea Republic Inc. ini dia memiliki divisi valve yang memanufaktur dan menjual standar valve. Perusahaan ini juga memiliki divisi pump yang menggunakan valve untuk produksi pump-nya. Jadi, divisi pump ini saat ini biasanya membeli 10.000 valve per tahunnya dari supplier luar dengan harga 29 per valve. Oke, jadi di sini kalau kita lihat, satu perusahaan dia memiliki 2 divisi, ada divisi valve dan divisi pump. Divisi valve itu, valve itu apa? Valve itu sejenis katup yang biasa digunakan untuk membuka atau menutup aliran. Nah, sedangkan pump itu pompa ya. Jadi, untuk produksi pompa, dia butuh katup ini, dia butuh valve ini. Cuma, sampai saat ini, biasanya divisi pump ini beli katupnya dari pemasok luar. Sekarang tugas kita adalah untuk melihat kira-kira memungkinkan nggak kalau si pump division ini membeli valve-nya dari intercompany, dari divisi valve atau dari keluarganya sendiri, dari satu perusahaan yang sama. Nah, sekarang kita mulai. Kita ke bagian required, bagian pertamanya. Kita asumsikan bahwa valve division memiliki kapasitas yang cukup, kapasitas senggang yang cukup untuk menangani seluruh permintaannya si pump. Lalu, dia minta kita untuk melihat acceptable range-nya dan apakah memungkinkan untuk terjadi transfer pricing. Nah, kita langsung aja. Untuk nomor satu ini, asumsinya valve division ini memiliki kapasitas senggang yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya si pump division, divisi pump. Jadi, kita masukkan aja idle capacity-nya. Karena pump division-nya butuh 10.000 valve per tahun, ada di soal, kalian bisa lihat. Jadi, kita anggap aja idle capacity-nya juga 10.000, idle capacity-nya juga 10.000. Untuk required for transfer pricing-nya, ini kita masukin juga 10.000. Jadi, kita asumsikan seluruh kapasitas yang senggangnya ada 10.000 dan kebutuhan untuk transfer pricing dari soal juga 10.000. Dengan demikian, tidak ada unit yang harus dikorbankan, 0. Maksudnya, seandainya kapasitas yang dimiliki si pump ini, kapasitas senggangnya ini tidak mencukupi, maka agar seluruh permintaan pump dapat dipenuhi, dia harus mengorbankan sebagian penjualan yang mestinya dijual ke pihak keluar. Karena mestinya dijual pihak keluar dan si pump butuh, jadinya batal jual keluar tapi dijual ke divisi pump. Itu yang dimaksud dengan unit yang dikorbankan. Nah, di sini tidak ada unit yang harus dikorbankan, artinya menggunakan kapasitas senggang saja sudah cukup. Lalu, kita masuk untuk perhitungan minimum acceptable transfer pricing-nya. Untuk sebelah kiri ini, kalau kalian masih ingat rumusnya, kalian juga bisa lihat kembali, kalian mundurin video ini, lihat lagi bagian rumus. Sebelah kiri ini, kita isi dengan nilai variable cost. Tapi variable cost apa? Variable cost atas nilai yang benar-benar muncul saat terjadi transaksi intercompany, transaksi antara keluarga. Jadi, apabila sebagai contoh, di sini kalian bisa lihat variable cost-nya 16. Nah, apabila kalau ternyata si pump beli divisi valve, dan ternyata transaksi itu nggak perlu pakai biaya iklan dan lain-lain gitu ya, atau biaya variable lain-lain yang nggak perlu di-package contohnya. Bisa langsung dikirim tanpa packaging. Nah, tentunya biaya variable-nya turun. Dari yang 16, anggaplah biaya packaging-nya 2 dolar. Sekarang jadi 14. Nah, kita masukin 14 di sini. Jadi, nilai yang kita masukin adalah nilai variable, biaya variable yang muncul saat transaksi intercompany ada. Seperti itu. Jadi, kita masukin saja, karena di sini belum ada informasi, sampai nomor 1 belum ada informasi terkait biaya yang bisa dihindari, maka kita masukin 16. Lalu, untuk sebelah kanannya, ini kita, secara hitungnya, pertama kita lihat jumlah unit yang harus dikorbankan. Kebetulan yang harus dikorbankan itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada seperti ini, langsung aja kalian tulis 0 sebenarnya, karena perkalian hasilnya juga pasti 0. Cuma di sini biar jelas, saya kerjakan seperti biasa saja. Jadi, unit yang dikorbankan, kita kali dengan contribution margin, yaitu revenue per unit atau sales price per unitnya, 30, kita kurang dengan variable cost-nya. Nah, variable cost di sini adalah nilai variable cost penuh. Karena ini asumsinya adalah penjualan ke pihak keluar. Jadi, kita ambil variable cost penuh, baru kita bagi dengan jumlah yang dibutuhkan oleh si PAM, yaitu 10 ribu. Kita dapat 0, karena memang tidak ada unit yang dikorbankan. Nah, ini kita tinggal jumlahkan aja, 16 ditambah 10. Kita dapat 16, jadi range-nya 16. Untuk minimum acceptable to offer price-nya. Sedangkan untuk maksimumnya berapa, maksimumnya kalian bisa lihat di problem, itu angkanya 29. Nah, kenapa kita ambil angka ini? Angka 29 adalah angka beli dari pemasok luar. Jadi, si PAM itu biasanya beli, harganya itu 29. Nah, ini kita masukkan sebagai nilai maksimumnya. Kenapa maksimum? Asumsinya adalah apabila harga yang ditawarkan oleh PAM division lebih besar dari 29, lebih baik dia beli dari pemasok luar. Kenapa? Karena lebih murah dan lebih mengundungkan. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Kita asumsikan, oke sebelum itu kita lihat dulu. Untuk range-nya di sini, 16 lebih kecil sama dengan transfer pricing, transfer pricing lebih kecil sama dengan 29. Karena range-nya, transfer pricing-nya itu sesuai, persamaan-nya benar, maka kesimpulannya memungkinkan untuk transfer pricing. Oke, jadi kalau andaikan transfer pricing, persamaan-nya kalian lihat di sini benar, maka memungkinkan. Sebaliknya, kalau persamaan-nya salah gitu ya, kita anggaplah minimumnya 30. 30 lebih kecil sama dengan TP, lebih kecil sama dengan 29. Nah, itu jelas-jelas salah. Kalau salah, maka kita tulis tidak memungkinkan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, asumsi bahwa divisi valve menjual seluruh valve-nya ke pelanggan luar. Oke, lalu dia minta kita untuk menghitung acceptable range-nya dan juga apakah memungkinkan untuk transfer price. Nah, kita bisa lihat di sini asumsinya kali ini berbeda, yaitu seluruh kapasitasnya sudah digunakan untuk dijual, diproduksi, dan dijual ke pihak luar. Nah, jadi tidak ada kapasitas senggang. Maka, ideal capacity-nya kita tulis 0, untuk kebutuhannya sama 10 ribu. Maka, berapa banyak unit yang harus dikorbankan? Yang harus dikorbankan sebesar 10 ribu. Nah, kenapa 10 ribu? Karena kebutuhan divisi pump 10 ribu dan ternyata tidak ada kapasitas senggang. Jadi, kalau andekan mau terjadi transfer pricing, maka mau nggak mau divisi valve harus batalin 10 ribu unit yang semestinya dijual ke customer, sekarang malah dijual ke pump division. Seperti itu. Nah, untuk minimum acceptable transfer pricing-nya sama, 16. Lalu, untuk perhitungan kerugian akibat pengorbanan penjualan yang mesinnya dijual ke pihak luar, cara hitungnya juga sama. Kita lihat unit yang harus dikorbankan, itu sebesar 10 ribu. Lalu, kita kali dengan contribution margin-nya, 30 kita kurang 16, kita bagi dengan total kebutuhannya. Kita dapat 14. Lalu, kita jumlahkan, 16 kita tambah 14, kita dapat 30. Jadi, minimumnya 30. Sedangkan, untuk maksimumnya itu tetap sama 29. Nah, dari sini kalian bisa lihat, 30 lebih kecil sama dengan TP, lebih kecil sama dengan 29. Nah, persamaan ini jelas-jelas salah. Karena salah, maka kesimpulannya tidak memungkinkan untuk transfer pricing. Seperti itu. Jadi, kalau kalian perhatikan, angka minimum di sini adalah angka di mana tidak ada kerugian yang terjadi atau dialami oleh divisi si valve. Jadi, tentunya kalau andaikan Cipa mau beli suatu barang dari si divisi valve, valve bakal oke, intinya tidak merugikan pihak dia, seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang ke nomor 3. Kalian bisa lihat, asumsi bahwa divisi valve ini menjual seluruh valve yang bisa diproduksi ke customer luar. Lalu, kita asumsikan juga bahwa biaya variable sebesar 3 dolar bisa dihindari apabila terjadi transaksi intercompany atau apabila terjadi penjualan transfer di dalam perusahaan. Oke, lalu dia minta kita hitungnya sama, acceptable range-nya sama, kira-kira bisa tidak terjadi transfer pricing. Oke, di sini berarti kondisinya sama seperti nomor 2, yaitu tidak ada adult capacity. Di cover transfer pricing-nya juga Rp10.000. Lalu, jumlah unit yang dikorbankan juga tentunya Rp10.000. Untuk minimum acceptable transfer pricing-nya, variable cost-nya perbedaannya ada di sini. Kalau dia punya variable cost 16, ternyata apabila terjadi transfer pricing, variable cost-nya itu tidak harus 16, tapi turun menjadi 13, yaitu dikurang 3 dolar. 3 dolar tersebut dapat dihindari. Jadi, kita kurang 3, kita dapat 13. Lalu, untuk perhitungan selanjutnya, kita cara hitungnya sama, jumlah unit yang harus dikorbankan. Kita kali dengan content margin-nya, 30 kita kurang 16. Kita bagi total unit yang dibutuhkan oleh si divisi PAM, 14. Lalu kita jumlahkan. Kita dapat totalnya 27. Nah, range-nya kita masukkan 27 di minimum dan 29 di maksimum. Di sini kita bisa lihat, nilainya itu masih, range-nya itu masih benar ya. Jadi, 27 lebih kecil sama dengan transfer pricing, transfer pricing lebih kecil sama dengan 29. Karena range-nya benar, berarti hal ini memungkinkan untuk terjadi transfer pricing. Cukup sampai sini dari saya. Kalau kalian ada yang masih kurang paham, boleh ditanyain ke asisten dosen kalian masing-masing. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!